Pada malam hari, kondisi kota Bandung ini masih ramai dan terpengar. Sipas dikeributan, tim Prabu melakukan patroli. Anggota kami memberikan sebuah motor yang berboncingan dengan tiga orang penumpang. Saya mau melihat dulu surat-suratnya kendaraan yang di bawah. Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah, kenapa di bawah? Ini, Pak, motor apa? Betul, dekat juga. Ya, STNK simnya ada, kan? Oh, STNK-nya sebenarnya kemarin hilang, tapi ada STNK-nya hilang. Nah, kan hilang, kan? Barusan, kan? Tadi katanya hilang. Apa nggak di bawah? Nggak, emang nggak di bawah. Emang di situ. Ntar aku cobain. Ada juga nih STNK fotokopia-nya, Pak. STNK, kasih aja, Pak. Yang bener mana? Katanya tadi ada di rumah. Terus kata si mbak-nya hilang. Enggak, kasih aja sih. Biar dulu gerak STNK-nya mau. Bentar, Pak, ya. Iya, satu-satu. Pak, nggak soalnya, Pak. Bisa nggak, kooperatif? Bisa nggak baik? Kooperatif atul as** gitu, Ima. Bisa nggak? Terima kasih. Tuh, hilang. STNK motor ini, Pak. Mau diberesin. Tadi bilangnya apa? STNK-nya ada di rumah. Iya. Ini motor yang ini. Tepat aja sih, Pak. Kalau misalkan ada apa-apa, kami ada keterangan dari, apa sih? Polsek ininya juga. Kita udah ke BPRKIS juga. Tapi nanti kita lagi proses, Pak. Tapi saat kami berusaha untuk membarisannya, tetap berkelip untuk menunjukkan surat-surat. Ya, kalau hilang itu sesegera mungkin. Iya, kan? Tidak mungkin. Udah ngurusin ke BPRKIS, ke sini. Sebentar. Saya tadi menanyakan baik-baik, kendaraan ini ada nggak surat-suratnya? Ada, kan, ya, kan? Iya. Di rumah? Betul. Iya, betul. Barusan juga bilang, kendarannya ada, surat-suratnya ini kan hilang. Saya yang harus meluruskan, pada saat itu hilang, segera diurus. Iya, Pak. Surat kehilangannya, bukan pada saat sekarang kan dua minggu lebih. Iya, maksudnya itu kan kita lagi nunggu di BPRK, harus diurusin, Pak. Seharusnya ketika sudah terjadi kehilangan, segera diurus ke kantor kepolisian, bukan menunggu sampai berlama-lama, sehingga akan menyulitkan pemilik kendaraan itu sendiri. Iya, kan saya tuh memberhentikan, ya, dalam keadaan bertiga. Kemudian tidak pakai. Iya, kebetulan juga kami lagi bertudas di sini. Oh, iya, Pak. Iya. Sudah apa, mohon maaf, Pak. Aku pikirnya penggengster. Pak, nggak usah sewat, Pak. Enggak. Iya, Pak. Maksudnya kan, maksudnya kan dia takut, laki-laki apa sih berantem. Betulnya tidak usah gelisah dan takut ketika diberhentikan. Nah, kalau dipegang itu, ini ada fotokopianya. Fotokopi juga itu. Nah, iya, itu kesalahan saya, Pak. Iya. Paham nggak? Oh, iya, paham. Paham. Kami berusaha memberikan pengertian kepada mereka dan akhirnya kami melakukan himbauan kepada mereka. Saya hanya prihatin, ya. Kalau celaka seperti apa, bagaimana? Ya kan? Apalagi ini sudah punya acara. Ya. Mohon maaf, ya, kalau kurang nyaman, ya. Karena kami dalam hal ini lagi bertugas. Ya. Saat kami akan melajukan patroli, kami melihat segerombolan anak yang berlarian. Kemana itu? Hah? Kabur. Saat kami hendak menghampiri, mereka lari ke arah gang. Kami melakukan pengejaran. Lai! 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 Ada beberapa anak yang kami amankan. Gunaan, itu. Kenapa lari? Takut, Pak. Takut, kenapa? Takut, katanya. Tadi ada yang bilang, Pak, awas ada polisi, kalah labu. Buka, buka, buka. Buka, temennya, buka. Buka, buka. Dih, dih, dih. Ternyata, simpan, simpan. Simpan di bawah. Dia makan *** ya? Gak, itu, Pak. Itu ada bagian. Itu bukan *** ya, Pak. Saya mah dari lompat. Angkatin bajunya, Pak. Lihat. Kami melakukan pemeriksaan fisik serta barang bawaan. Gak apa? Bener. Orang lagi diam, di situ gitar-gitaran. Itu temenak, kunaan, itu pengejaran lompat. Tadi bawa-bawa tuaknya. Ini kelapa, ini, Pak. Ini kelapa, Pak. Kelapa, Pak. Kelapa, nalang. Kelapa? Jadi oklop, gak? Enggak, Pak. Masuk cobain, Pak. Beruahin-nyobaan. Enggak. Ini kelapa muda. Kelapa sama apa? Kelapa doang. Kelapa aja. Kelapa aja. Ini kelapa. Kelapa ada polisi, polisi. Diam, Pak. Atas siapa ada polisi? Tadi ada. Ibu, 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 masih diam. Biarin gue, gak salah ini, gak punya apa-apa. Gak kenapa lari. Terus kata A-A-A. Polisi, polisi. Ditarik itu, polisi. Awas. Sana aja kok lari. Kenapa? Denger ada polisi takut, kenapa? Dia takut. Ya kenapa, gitu? Dia takut. Apa, dibawa kemana, Pak? Ya takutnya dibawa kenapa, ya kenapa? Emang punya salah? Ya kenapa harus lari? Kenapa harus takut? Kalau orang gak punya salah, Lihat polisi harus jangan lari. Kami memberikan pemahaman bahwa polisi bukan bermaksud untuk menakuti, tapi untuk menjaga keselamatan warga di sekitar juga. Sampai jam berapa boleh main? Ya jam berapa? Hah? Jam 12. Jam 12. Sekarang jam berapa? Gak tahu. Sengah tiga. Masih punya orang tua gak? Ayah punya? Gak tinggal sama orang tua. Tinggal sama siapa? Sama nenek. Sama pake. Sama nenek. Kenapa gak tinggal sama orang tua? Yang ayah kata, ayah sih kata, nenek meninggal. Tapi kata mama, enggak. Jadi gak tahu yang mana, yang mana. Gimana, gimana? Ceritanya gimana? Gak tahu pas kecil, teh. Ayah teh udah gak ada, Pak. Belum sama sekali ngelihat, saya teh sama ayah. Ngelihat? Ngelihat mukanya. Wah, ayah. Ngelihat, nampak-nampak bertemu. Dari kecil? Iya. Di sinilah pentingnya peran orang tua agar selalu memonitor, menjaga keadaan, dan memberikan pengarahan termasuk pendidikan dan pengawasan kepada anak-anaknya. Pada saat kami memerisa anak-anak tersebut, ada petugas keamanan dari Linmas yang sedang patroli. Kalau ini tiap hari di sini, Mangka? Kalau ini saya kurang paham ya, karena kami kan di dalam operasinya sewaktu-waktu ke sini. Tapi ini suka ke dalam juga enggak? Oh, jarang. Belum pernah. Biasanya suka di mana, Pak? Itu enggak tahu, Pak, ya? Ini adik-adik dari mana ini? Ke Sibu. Jauh-jauh ke sini. Dari ke Sibu ke sini. Justru, misalkan anak-anak di sini ke Sibu. Bukannya dari ke Sibu ke sini, seharusnya. Jujurnya ke sini mau apa, adik? Dari ini, Pak, kayak Ampera lagi. Mau apa? Itu yang makan, juga yang makan siang. Kami prihatin mereka menempuh ke jarak sangat jauh dan untuk mencari uang di waktu malam seperti ini. Padahal seharusnya yang mencari uang kena anak-anak seperti mereka, melainkan orang tuanya. Kami berharap dengan adanya teguran dari kami, anak-anak tersebut mengerti maksud dan tujuan kami, yaitu demi keselamatan dan keamanan diri mereka sendiri. Tiba-tiba ada kejadian ibu-ibu yang terayak-terayak begitu dah. Terampok, terampok, terampok. Yang kita kan sebagai seangkat polisi yang minimal kita lihat TKP dulu dah. Setelah TKP, tapi memang ternyata itu ada penyateran seorang ibu sama seorang anak dah. Loncar ke TKP. Siap. 86. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.